Ya Jadi rapuh teman-teman Eksperimen kita berhasil guys Memberi warna Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel Nail Sila Apa kabar kalian semua Semoga kalian sehat-sehat selalu ya Oke hari ini kakak akan melakukan eksperimen Untuk 2 Pop It Mini ini Yang pertama adalah Pop It akan diberi warna Kita diamkan 1 malam Bagaimana perubahannya ketika Pop It ini diberi warna Apakah akan menempel atau tidak Dan yang kedua kita akan Berikan Pop It ini Nyak tanah dan kita rendam 1 malam Kita pertama warnain dulu Pop It yang warna kuning ini ya Untuk memberi warna Sebuah karet kakak juga baru nyoba nih Mudah-mudahan berhasil ya Kita akan pakai air panas Kita akan bikin Pop It ini menjadi warna oren Berarti kita harus Mencampurkan warna merah Kita kasih warna merah Dan garam Kita rendam Kita rendam Pop It ini Kakak pengen lihat nih Apakah ada perubahan nantinya Kita diamkan selama 24 jam Eksperimen pertama Eksperimen kedua Kita akan merendam Pop It Mini ini Dengan menggunakan minyak tanah Kita akan lihat reaksinya besok ya Ini teman-teman setelah didiamkan selama 1 malam Sepertinya tidak ada perubahan nih Jadi eksperimen mewarnai Pop It menggunakan Pewarna makanan Gagal Tuh Gak nempel teman-teman Bersih kembali guys Tidak terpengaruh apapun Jadi kita harus Mencoba nanti menggunakan kertas krep Di dada perubahan ya Sekarang Dengan Pop It yang satu lagi Nah Ini dia Pop It nya Kalian melihat perubahannya Ternyata Pop It ini lebih besar loh teman-teman Dia sedikit mengembang Dibandingkan dari ukuran semula Kalian bisa lihat Ukurannya menjadi sedikit lebih besar Kita lihat kelenturannya Ini Yang dilendam pakai warna Kelenturannya masih tetap Seperti semula Tidak ada perubahan Dan kita lihat kelenturan Pop It mini yang direndam Menggunakan Minyak tanah Yah Jadi rapuh teman-teman Jadi hancur Jadi ketika Direndam menggunakan minyak tanah Ternyata tekstur karetnya Menjadi lunak Rusak Oke teman-teman Karena hasil eksperimen kita gagal Mewarnain menggunakan Warna makanan ternyata tidak nempel Kakak masih penasaran nih Gimana caranya ini diganti warnanya Atau dikasih warna lain Karena sebelumnya pernah berhasil Dengan menggunakan kertas krep Kakak akan coba diterapkan di Pop It mini ini Yang kuning akan Kakak kasih warna biru Kalau biru sama kuning Jadinya hijau kan Campuran yang dipakai itu adalah Air panas Garam Dan Kertas krep Kita masukkan Pop It mini nya Kita simpan nanti Pop It mini nya Kurang lebih beberapa jam ya Dan ini untuk Pop It kedua Dengan warna hijau Warna yang dihasilkan Kalau tidak salah coklat apa ya Garam Dan kertas krep Warna hijau Kita aduk Sampai Warnanya keluar Mudah-mudahan eksperimen kita Kali ini berhasil ya Jangan sampai gagal lagi guys Oke Kita masukkan Pop It nya Kita akan lihat reaksinya ya Beberapa jam ke depan ya Teman-teman Mudah-mudahan ini berhasil ya Karena ini menggunakan Kertas krep 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 Oke Halo guys Ini nih setelah didiamkan selama Kurang lebih 4 jam tadi ya Ternyata Ternyata Sepertinya Berhasil Eksperimen kita berhasil guys Memberi warna Soalnya ini Terlihat Warna hijaunya lebih pudar ya Dibanding tadi sebelum dimasukin Pop It Berarti ini warnanya menyerap ke dalam Pop It Berhasil ternyata menggunakan kertas krep teman-teman Dijuci ini tidak ada luntur-luntur gitu teman-teman Berhasil loh Wow Sukses Tadi warna ungu dikasih hijau jadi coklat Ini tidak ada perubahan tekstur ya Teksturnya tetap seperti tadi nih Tidak menjadi keras atau tidak menjadi lunak Sukses Sekarang kita lihat yang warna kuning Harusnya sih jadi hijau ya Kuning sama biru kan jadi hijau guys Kita lihat yang warna kuning Apakah ini akan berubah warnanya Kita cuci dulu ya teman-teman Sepertinya ini nempel Cuma tidak terlalu kali ya Oh iya ini tidak terlalu nempel guys Cuma begini doang Kenapa ya Apa karena kemarin sudah dicoba Pakai pewarna makanan ya Ini tidak terlalu ngefek nih Tapi minimalnya yang ini ya Kakak anggap ini berhasil nih Menggunakan kertas krep nih Cuma yang ini memang tidak terlalu kelihatan ya Mungkin karena sebelumnya ini sudah direndam pakai air garam Yang kita coba pakai pewarna makanan itu kan ada air garamnya Jadi tidak terlalu nempel Soalnya kalau yang ini ketara banget tuh Nah jadi teman-teman sesuai hasil eksperimen Ternyata kertas krep ini bisa digunakan untuk mewarnain benda Contohnya seperti bahan karet pop it ini Dan kakak juga pernah mencoba untuk mewarnain softcase handphone Jadi jika kalian punya yang bening Kadang kalau udah lama buluk tuh Jadi gak bening lagi Cobain warnanya kayak ini nih Ini kakak dulu warnanya bening Udah buluk gitu kakak warnain biru Jadi ke abu-abuan gini lucu teman-teman Nah kalian bisa coba Jadi selainnya kayak tadi pakai garam pakai air anget ya Kakak anggap Percobaan ini berhasil Oke Sekian dulu teman-teman Eksperimen kita kali ini Terima kasih Dadah Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa